Komentator sepak bola kenamaan Tommy Welly alias Bung Tawel menyoroti dinamika PSSI yang seakan tidak akur dengan pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong. Bung Tawel merangkum beberapa drama PSSI dan timnas Indonesia sejak tahun 2020 lalu, dan nampaknya seperti menyudutkan Shin Taeyong pelatih asal Korea Selatan. Belakangan, drama kembali berlanjut ketika tiga asisten pelatih asal Korea Selatan yang dibawa Shin Taeyong serempak mengundurkan diri dari jabatan kepelatihan timnas Indonesia. Adapun, para pelatih tersebut adalah Kim Hai Won, Lee Jae Hong, dan Kim Wai Jae, yang kabarnya sudah mengirimkan surat pengunduran diri sejak akhir pekan lalu. Menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, ketiganya mengundurkan diri karena alasan pribadi. Ia juga menuding jika Shin Taeyong tidak akur dengan tiga asistennya. Namun, Bung Tawel menganggap alasan tersebut sulit untuk diterima. Pasalnya, tiga asisten pelatih ini sudah lama bekerja sama dengan Shin, bahkan sejak masih di Korea Selatan. Bung Tawel juga menyesalkan pecahnya tim kepelatian timnas saat ini, padahal perlu banyak waktu untuk membangun kemistri, apalagi timnas memiliki agenda dekat. Kalau dari sudut pandang saya, daripada harus membangun kembali tim kepelatian yang baru yang cukup sulit, namun saya jangan buru-buru beginilah, ujar Bung Tawel. Karena, bikin tim kepelatian baru juga tidak gampang. Bikin suasana yang baru tim kepelatian baru juga tidak mudah. Menciptakan kemistri saat latihan juga tidak bergampang. Apalagi, tanggal 7 September ada playoff kualifikasi Piala Asia melawan Cina Taipi. Ini situasi yang bukan main-main, situasi yang sama sekali enggak kondusif. Bung Tawel mengaku masih menanti apa saja keputusan PSSI terkait tim kepelatian timnas nantinya. Andai tidak ada titik terang, PSSI mungkin saja memecat Sintayong. Daripada situasinya abu-abu enggak jelas, mending tiru Thailand aja. Akhirannya Sino pelatih asal Jepang dipecat oleh Thailand. Artinya, kalau mau ambil keputusan yang lebih kondrit ya silahkan saran Bung Tawel. Bukan apa-apa ya, publik juga sulit. Level kepercayaannya ke PSSI juga sudah sangat rendah. Karena terlalu banyak drama yang melingkupi perjalanan tim nasional di era kepimpinan Iwan Buleh tuntasnya. Sebagai pengamat sepak bola, Bung Tawel mengaku khawatir dengan masa depan tim nasional Indonesia jika PSSI terus menerus membuat drama yang menyudutkan pelatih.